hai oke apa kabar semuanya selamat sore sobat kuliner Indonesia ya ini kelihatan menduni tadi habis krimis ya tetap semangat deh jalani aktif kita ya nih saya berada sekarang di daerah Pulau Ripung yang ini jalan pulau ribung rakyat loh rame sekali nah disitu ada mukmung yang banyak jajanan di bidik jalan saya ngulet nih depan saya ada roti bakar ternyata putu ayu jual putu ayu fish chop ada pukis ya disana kelihatan pukis ada teh ini ada kue pukis lagi dibikinnya sama abangnya apa abangnya lagi roti bakar kayak ini begini dibakar ya bang buka jam berapa bang buka jam 4 jam 4 oh sampai jam berapa nih ya maling jam 11 11 malam tiap hari buka berapa tar ada di belakang siap boleh buka kalau malem minggu libur wibu libur ayo parang minggu ini banyak iya itu ada acara segini oh ya ada acara ternyata nih ada istri komaknya aja itu aja itu aja aja bisa tanya banget utuh reti bakar berapa ya satu porsi b1 1 porsi yang yang biasa 14.000 udah dua rasa ya beda-beda ya kalau yang spesial udah komplet keju kacang coklat beri 20.000 lima rasa ya Oh ya kalau ini fukis berapa Bang kalau fukis satunya 1250 bisa hitung-hitung kayaknya 5.004 Bang ya boleh pilih-pilih rasa gitu ya boleh boleh mulai kapan dari sini hampir 2014 2014 juga lama juga Bang ya semangatnya bener-bener dari sebelum pandemi malahan di sini tapi kerasa yang pandemi ini mulai berkurang ya kalau di sini namang pulang gagal kegak-gak ngaruh ya Bangnya jalan-jalan terus ya Bang saya coba tuh mantep tuh kayaknya tuh manis banget apa ya datanya enak banget ya dihati-hati sudah matang nih coklatnya nih kukis coklat ya oke ini kue kukisnya ada tiga macam sini rasa coklat rasa pandan rasa keju ya yaitu pisang bakal ya oke saya ya mau ini ya mau rekomendasi kukis yang dijalan puluh ribu raya dekat toko Akena ya ne toko Akena tetap kenalnya perapunnya banyak banget ya kita nyobain salah satu nih kukis yang rasa pandan coklat nih wih ya cobain satu nih gimana rasanya bismillah nah kita coba lagi jadi ini yang pakai keju aja ya tuh bukannya wuih matangnya merata ya mantep gue yang kejunya lagi nggak jenis yang tokat dan itu rasanya lembut garing di samping rasanya tuh enak dalam bandanya mantep ya terus yang kejunya juga tuh enak juga lembut di luar ada agak kering tapi di dalamnya tuh lembut sekali ya di dalam bandanya menjauk turun 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 selamat menikmati selamat menikmati